Asia berpisah dari Tommy Soeharto, Tata Cahyani 48 tahun, kini fokus berbisnis dan bolak-balik Singapura Indonesia. Dia juga kini telah menemukan tambatan hatinya, seorang bule yang tak kalah tampan dan keren dari Tommy Soeharto. Yuk simak sejauh mana karir dua sosok pria yang pernah dan tengah jatuh ke pelukan sang putri keraton. Tommy pertama Tata Cahyani Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, lahir di Jakarta pada 15 Juli 1962. Dia merupakan seorang pengusaha yang juga terjun ke dunia politik. Tommy merupakan anak kelima dari Mayor Jenderal TNI Soeharto dan Siti Hartinah, biasa dipanggil Ibutin. Masa kecil hingga masa remaja Tommy ditandai dengan masa transisi Indonesia. Mulai dari pembebasan Irian Barat, gerakan 30 September hingga beralihnya kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, dibawa kekuasaan ayahnya sebagai presiden. Setelah lulus SMP di Jakarta, Tommy masuk Akademi Penerbangan Sipil. Dia kemudian kuliah pertanian di Amerika Serikat tetapi tidak selesai. Dia pulang ke Indonesia dan fokus berbisnis. Zombie kedua tata ini merupakan seorang aktor kelahiran 25 Oktober 1975, lahir dan menghabiskan hidupnya hingga lulus SMA tahun 1994 di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Bobby Tonelli muda punya karir menjanjikan sebagai atlet bisbol terutama sebagai pitcher atau pelempar. Sayangnya akibat mengalami cedera manset rotator, karirnya mandak untuk terjun sebagai pemain bisbol di level profesional. Dia sempat merumput di sejumlah kampus kecil di Kalifornia dan berupaya tampil prima pasca cedera. Namun kemampuannya tak pernah sama lagi hingga pensiun di tahun 1997. Pada 1997, Tommy menikah dengan Tata Cahyani alias Raden Ayu Ardhya Pramesti Regita Cahyani Surjo Subandoro. Dari pernikahan dengan Tata, Tommy dikaruniai sepasang putra dan putri yaitu Dharma Mangpulukur dan Gayanti Hutami. Saat masih menjadi suami Tata, Tommy juga menikah siri dengan artis era 80-an, Sandi Harun yang saat itu masih berstatus sebagai istri dari pengusaha setiawan Jodi. Dari pernikahan bawah tangan itu, Tommy Sandi memiliki seorang putri. Pada April 2006, Tata Cahyani lantas mengugat cerai sang pangeran cendana. Setelah meninggalkan bisbol, Bobby lantas menjajal industri mode yang membawanya berkeliling ke Asia Tenggara sebagai model macalah maupun panggung peragaan dan menetap di Singapura. Negeri Singapura itulah Bobby berjumpa dengan Tata Cahyani yang memutuskan menetap di Singapura pasca bercerai dari Tommy Soeharto dan fokus berbisnis. Bobby mengaku mengenal Tata Pasca putus dari mantan kekasihnya Joa Nepeh. Bobby Tonnelli menjalin asmara dengan artis Singapura tersebut selama 4 tahun. Saat baru putus, aktor berusia 48 tahun tersebut merasa sangat dikecewakan. Presenter tersebut mengaku sempat terpuruk selama berbulan-bulan. Namun, kehidupan percintaan Bobby Tonnelli berupa ketika dirinya memutuskan untuk mulai membuka diri. Saat Tor pun diperkenalkan kepada Tata Cahyani, mantan istri Tommy Soeharto, pada Mei 2013. Kekosan ayahnya yang konon tak terbatas saat menjadi presiden, membuat Tommy Soeharto segera muncul sebagai pengusaha muda pepan atas. Pada umur 30-an, ia sudah memiliki banyak perusahaan. Ia mendirikan sejumlah sektor bisnis dengan bendera grup Humpus. Mulai sektor transportasi, perdagangan, konstruksi properti, keuangan, dan otomotif. Bahkan, pada tahun 1996, atas dasar ingin membangunan mobil nasional atau MobNAS. Saat itu, ia memproduksi MobNAS Timur lewat PT Timor Putra Nasional, salah satu anak perusahaan Humpus. Akses lain yang pernah didapatinya adalah aksi monopoli perdagangan dan pendistribusian cengkeh dari petani ke pabrik rokok. Namun, saat ayahnya lengser, ia telah lagi mendapatkan fasilitas tersebut. Walau rezim ayahnya sudah kolaps, Tommy masih berjaya lewat sejumlah usaha yang dimilikinya dan masih eksis hingga kini. Selain grup Humpus, ia juga memiliki dan mengelola PT Lore International Hotel, PT Sarana Sirkuit Indo Utama, PT Berkarya Makmur Sejahtera, hingga Gatari Hutama Air Service. Dekat gurita usahanya tersebut, Tommy Soeharto, tercatat memiliki kekayaan mencapai 10 triliun rupiah. Selain karir wira usahanya, Ria 60 tahun ini juga memiliki karir politik sejak Orde Baru. Pada 1992 hingga 1998, Tommy menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Utusan Partai Golkar. Pada 2009, Tommy maju sebagai calon ketua Partai Golkar dalam Musyawarat Nasional Partai di Rio, namun gagal dipilih. Kemudian pada 2016, Tommy mendirikan partai berkarya dengan menggabungkan partai beringin karya dengan Partai Nasional Republik, hingga sempat mencalonkan diri sebagai Capres 2019. Di masa mudanya, Tommy sempat berkarir sebagai pembalap mobil dan mengikuti lomba Rally Indonesia tahun 1997 melawan sejumlah pembalap top dari World Rally Championship. Saat mulai menjajal industri mode, Bobby sibuk berkeliling ke Asia Tenggara sebagai model majalah maupun panggung peragaan. Karir model yang Bobby berjalan mulus di Singapura. Tonnelly pernah menampilkan busana dari sejumlah merek ternama seperti Donna Karan, Versace, Levis, dan Lois Vitton. Setelah matang di dunia mode, Tonnelly mulai terjun ke dunia acting. Sebagai aktor, Tonnelly menjalannya lewat peran-peran kecil di TV dan layar lebar sepanjang 1999 hingga 2004. Pada 2002, diterlibat di film Ceges di Singapura hingga film Haleluya. Setelahnya, Tonnelly lantas dikenal sebagai salah satu dari sedikit aktor asing terkemuka di Singapura yang terlibat mengerjakan banyak proyek dalam berbagai bahasa dan saluran TV. Ketik balik dalam karir Tonnelly adalah perannya sebagai aktor pendukung di seri drama channel 8 The Little New-nya. Sebagai aktor, film-film yang dibintangi tak begitu dikenal di Indonesia. IMDB menyebut, ia dikenal lewat film Take Me On 2013, Miss Jack on Templates, Hair Juice, 2014, dan No Tomorrow, 1999. Firna Tommy Soeharto identik dengan gaya hidup Flamboyan. Semasa mudanya, ia pernah beberapa kali dekat dengan aktris cantik populer. Mulai dari Ita Mustafa, Mayaru Mantir Nia Zulkarnain, Sandi Harun, hingga mantan model Lani Banjaranti. Ia juga doyan ke klub malam dan bermain kasino. Majalah Time tahun 1999, menulis Tommy senang bertaruh dan mudah sekali menghabiskan 1 juta dolar dalam sekali putaran. Lewat uang dan kekuasaannya, ia juga menjadi dalang kasus kriminal. Mulai dari tudingan melakukan penipuan dan korupsi senilai 11 juta dolar pada 1999. Pada Juli 2002, ia difonis 15 tahun penjara atas kematian Hakim Agung Syafiudin Kartasasmita hingga mendekam di penjaraan Nusa Kambangan. Meski menjalani hukuman, namun ia mendapat perlakuan istimewa. Sebagai seorang publik figur yang bekerja di depan kamera, pada pilihan Bobby Tonelli di usianya yang ke-48 tahun masih terlihat fit dan tampan. Ia sepertinya menjalankan gaya hidup sehat dengan olahraga dan diet seimbang. Selain gaya hidup sehatnya, ia juga disorot karena setelah bertahun-tahun berpacaran dengan Tata Cahiani, mereka tak kunjung menikah dan sepertinya lebih betah hidup sebagai partner dan pasangan hidup tanpa menikah. Seperti yang umumnya dianut oleh masyarakat Amerika, negara asal Bobby. Terima kasih telah menonton!